Intro Assalamualaikum Halo, selamat pagi anak-anak Beruntung lagi dengan ibu Sampi Padila Dewi Di video kali ini kita akan melaksanakan latihan ulangan Tema 4, Sehat itu penting Subtema 3, Cara Memelihara Kesehatan Organ Peredaran Darah Manusia Ayo, siapkan kertas dan pensilnya Sebelum memulai ulangan, mari kita mengucapkan Bismillah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baiklah anak-anak, kita mulai saja ya Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D Nomor 1 Berikut ini perilaku yang dapat merusak persatuan dan kesatuan, yaitu titik-titik A, bergaul dengan sesama warga tanpa membeda-bedakan B, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat C, menggunakan bahasa Indonesia dalam bergaul antar suku D, diskriminasi terhadap suku tertentu Nomor 2 Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan solidaritas sosial yaitu titik-titik A, membiasakan kerjasama B, melaksanakan ronda C, melakukan diskriminasi D, bergabung dengan kelompok minoritas Nomor 3 Memperlakukan orang atau kelompok biasanya minoritas secara berbeda berdasarkan karakteristik asal, ras, suku, agama, dan lain-lain ini merupakan pengertian dari titik-titik A, solidaritas B, diskriminasi C, empati D, simpati Kacang goreng enak dimakan Kue tape diberi ragi Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi Nomor 4 Pantun di atas termasuk ke dalam jenis pantun titik-titik A, nasihat B, cenaka C, kanak-kanak D, teka-teki Siang-siang makan buah dondong Tasa takut melihat besarnya ular Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar Nomor 5 Pantun berikut ini bersajak titik-titik Dari seram ke pulau buru dalam kota beli pepaya Anak baik menghormati guru berbakti jua kepada orang tua Nomor 6 Pesan atau amanat dari pantun di atas yaitu titik-titik A, hormati guru dan orang tua B, anak baik dihormati orang tua C, anak baik dihormati guru D, hormati semua orang Nomor 7 Bersepeda santai bermanfaat bagi kesehatan sistem peredaran darah karena titik-titik A, mengatur detak jantung sehingga otot jantung bekerja dengan baik B, mengatur peredaran oksigen yang disuplai oleh paru-paru C, membuat tubuh hangat dan terhindar dari kedinginan D, meningkatkan koordinasi otot tubuh sehingga lebih kuat Nomor 8 Gejala struk terjadi akibat dari titik-titik A, kurangnya pasokan oksigen ke jantung B, terhambatnya oksigen menuju paru-paru C, kurangnya pasokan oksigen ke otak D, paru-paru tidak dapat mengeplai oksigen Nomor 9 Apa yang terjadi ketika serangan jantung terjadi? A, rusaknya saraf jantung B, rusaknya jaringan ikat jantung C, rusaknya jaringan epital jantung D, rusaknya otot jantung Nomor 10 Ciri utama interaksi sosial di bidang ekonomi yaitu titik-titik A, adanya interaksi orang B, adanya transaksi yang berkaitan dengan keuangan C, adanya pihak yang diuntungkan dan dirungikan D, adanya kesepakatan kerjasama Nomor 11 Syiar agama, pelatihan keterampilan masyarakat dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah Hal-hal tersebut merupakan interaksi sosial dalam bidang titik-titik A, ekonomi B, politik C, moral D, sosial budaya Nomor 12 Berikut ini ruang lingkup interaksi sosial dalam bidang budaya A, perilaku B, bahasa C, seni D, jual beli Nomor 13 Perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna merupakan pengertian dari titik-titik A, cerita bergambar B, puisi C, pantun D, cerita pendek Nomor 14 Sekarang tinggalah siput-siput itu bergembiranya Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan Gambar yang sesuai untuk ilustrasi cerita tersebut yaitu titik-titik Nah, lihat gambarnya yang mana ya, yang sesuai Nomor 15 Dalam proses pembuatan gambar cerita, langkah pertama yang harus dilakukan adalah titik-titik A, mempelajari cerita yang telah ditentukan B, mempelajari tokoh dalam cerita C, menentukan cerita yang akan digambar D, mempelajari alur cerita B, isilah soal-soal berikut ini dengan jawaban yang tepat Nomor 16 Keamanan di lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan dengan kesadaran warganya untuk melaksanakan titik-titik Nomor 17 Program kerja bakti membersihkan saluran air dan tempat-tempat lain yang dipenuhi sampah Merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam aspek titik-titik Kacang goreng yang enak dimakan, kue tape diberi ragi Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi Nomor 18 Pantun di atas terdiri berjumlah titik-titik bait Ada berapa bait ya? Nomor 19 Amanat atau pesan dari suatu pantun terdapat pada baris ke titik-titik dan ke titik-titik Nomor 20 Nutrisi, oksigen, hormon, dan gas lainnya dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh melalui suatu saluran yang disebut titik-titik Nomor 21 Tersumbatnya arteri koroner dapat menyebabkan penyakit titik Nomor 22 Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi memiliki banyak keuntungan Salah satunya yaitu biaya produksi yang titik-titik Nomor 23 Contoh kegiatan ekonomi dalam bidang jasa yaitu titik-titik Nomor 24 Gambar yang telah selesai dibuat namun belum diberi warna disebut titik-titik Nomor 25 Alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat cerita bergambar adalah titik-titik Kita masuk ke bagian C Jawablah soal-soal berikut ini dengan benar Nomor 26 Sebutkan manfaat gotung royong Memang indah bunga selasi Selasi bunga tanpa getah Lingkungan asri juga bersih Belajarnya nyaman, hatinya betah Tulis kembali sampiran dari pantun di atas Di sini ya sampirannya ditutupi Nomor 28 Apa upaya yang dapat kita lakukan agar terhindar dari suatu penyakit Kalian sebutkan di sini ya Usaha apa atau upaya apa yang kalian lakukan agar terhindar dari penyakit Nomor 29 Apa saja ruang lingkup interaksi sosial dalam bidang budaya Nomor 30 Buatlah naskah cerita dari gambar berikut Sudah selesai Alhamdulillahirubalamin Kita sudah melaksanakan latihan ulangan tema 4 September 3 Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melaksanakan ulangan Semoga video ini bisa membantu kalian belajar di rumah Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk rekan guru yang sedang mencari bank soal SD kelas 5 Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share Thank you for watching see you di next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!